Mirsa untuk menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja melatih Karang Taruna di beberapa desa di Kabupaten Padung. Pelatihan tenaga kerja tersebut meliputi berbagai dunia usaha agar para pengangguran dapat menjadi mandiri. Puluhan pemuda dari Karang Taruna, Desa Bandasari, Kejamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, mengikuti pelatihan tenaga kerja mandiri dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Pelatihan tenaga kerja mandiri ini guna menekan angka pengangguran di Kabupaten Bandung. Program tenaga kerja mandiri dari Kementerian Tenaga Kerja tersebut meliputi berbagai jenis usaha, seperti konveksi atau menjahit, catering, ternak kambing dan lele, dan percatakan atau periklanan. Menurut Kepala Seksi Pembinaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, Zumhan, pelatihan ini berlangsung selama 3 hari di 13 desa. Angka pengangguran kita melaksanakan salah satunya kegiatan dari ABBN tahun anggaran 2018 dengan pembunyikan pelatihan usaha baru tenaga kerja mandiri. Yang besertanya berjumlah 20 orang berasal dari Dinas Tenaga Kerja Bandung. Kebetulan kita ada 13 kegiatan untuk tahun ini. Yang mudah-mudahan bisa menjadi momentum terbentuknya intervenersif baru. Karena negara yang maju itu intervenersifnya harus di atas 5 persen. Saat ini angka pengangguran di Kabupaten Bandung terus menurun hingga 3,92 persen. Prestasi tersebut akan terus ditingkatkan, salah satunya dengan cara pelatihan kewirausahaan, karena waga cukup sulit mencari pekerjaan dari sektor formal.